Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul TUMBAL PESUKIHAN IBU PART 6 Sebelum masuk ke ceritanya jangan lupa subscribe dulu ke channel ini Selamat mendengarkan Aku masuk kamar dan segera menutup pintu Bukan apa-apa, ayo tidur lagi Ini masih tengah malam, takutnya besok malah jadi ngantuk Ucapku Tapi bang, Raya pengen tahu Dia kekeh ingin tahu juga Bukan apa-apa Raya, ayo cepat tidur Adrian, teriak ibu sangat keras Tak seperti biasanya Aku segera berlari keluar kamar Jam menunjukkan pukul 5 pagi Kau ambil ayam cemani ibu? Tanyanya dengan mata melotot ke arahku Maaf bu, ampun bu Aku membuangnya di tempat sampah Ucapku sembari menunduk Kenapa kamu buang? Bangkai ayam ini sangat bau bu Apa ibu tidak merasakan bau yang busuk ini? Busuk? Enggak Ibu gak merasakan bau apa-apa Ucapnya membuatku heran Bagaimana bisa bangkai ayam sebusuk ini Ibu tak mencium apapun Daripada kamu disini Mending mandi Langsung siap-siap buat pergi sekolah Perintahnya Lantas aku menuruti perkataan Dan meninggalkan sendiri Dia tampak sangat menyukai Bangkai ayam ini Entah apa yang ingin dia perbuat Adrian Kamu sarapan sisa kemarin aja ya Ibu sudah angetin buat kamu Hari ini ibu ada kepentingan Jadi Gak bisa di rumah Mungkin pulang sampai malam Nanti Raya di rumah aja ya Nunggu abang pulang Ucap ibu Raya hanya mengangguk Dan aku masih melanjutkan sarapanku Adrian Kamu bawa kunci cadangan Iya bu Aku pamit berangkat dulu bu Assalamualaikum Iya Waalaikumsalam Sesampainya di sekolah Adrian Adik kamu meninggal Tanya Faris teman sekelasku Aku hanya mengangguk Dan mulai bersedih Lagi mengingat hal kemarin Yang membuatku tercengang Ibu tega mengubur asih Dengan tak layak Inalilahi Semoga usul hotimah ya Amin Kamu juga kelihatan gak lesu sekarang Timpalnya Iya tadi pagi aku sarapan banyak Pak Kris Emang hari-hari biasa gak sarapan banyak Aku hanya menggeleng Raya Ibu sama Saki pergi dulu ya Kamu di rumah aja Kalau mau makan tinggal ambil di lemari Dan jangan pergi kemana-mana Iya bu Ucap anak perempuanku Satu-satunya Aku segera pergi Dan menemui ibu puji Untuk mengambil keuntungan Setelah menumbalkan asih Kemarin aku belanja banyak Karena ada sisa uang dari penabrak asih Sekarang mungkin aku bisa Memegang uang lebih banyak Aku berjalan kaki Sembari melihat situasi sekeliling Takut ada orang Yang mengikutiku Tak butuh waktu lama Akhirnya aku sampai di rumah puji Yang mewah ini Pak Tolong buka gerbangnya pak Teriak pada salah satu satpam Yang sudah aku kenal Eh mbak Sania Silahkan masuk Tak menunggu waktu lama Aku langsung masuk Dan seperti biasa Bu puji tampak sedang menungguku Di depan teras miliknya Halo mbak Sania Kebetulan sekali Saya ada berita bagus Aku segera duduk Dengan wajah yang sangat gembira Saya tahu mbak Sania juga merasakan Bukan Sebentar ya Saya ke dalam Mau ambil sesuatu Ucapnya Aku hanya mengiakan Tanpa berucap Apapun Ini hasilnya Bagaimana Puas tidak Ia meletakkan lembaran uang Berwarna merah Serta tak lupa Perhiasan Di meja Ini semua Untukmu bu Ucapku tak percaya Melihat keejeban ini Seperti mimpi Ia berjalan dengan mulus kan Jadi orang kaya itu Mudah sebenarnya Tinggal kita aja Gimana niatnya Aku memegang lembaran uang ini Dengan sangat gemetar Serta perhiasan yang tak pernah Aku miliki Sebelumnya Tapi mbak Sania Harus melerakkan janinnya juga Untuk ditumbalkan Bisiknya padaku Janinku Ia mengangguk Tak apa-apa Jika menumbalkan janinku Juga untuk harta Sedari awal Aku tak menginginkan Kehadiran janin ini Baiklah bu Jika hasilnya memuaskan Saya merelakan janin ini Bagus Pemikiran yang jernih Tapi kita butuh waktu Yang cukup lama Mungkin sampai janin kamu Baru berusia 7 bulan Oh iya lupa Saya ada tambahan uang Buat kamu Ini sebagai bonus Kamu Mau kerja sama dengan saya Ia kembali ke dalam Dan masih asik Dengan emas Serta uangku Ya Tuhan Bagaimana ya Menjadi orang Banyak uang Aku pikir Aku tak akan bisa Jatuh miskin Sampai kapanpun Ini Dua kali lipat Dari yang tadi Mataku terbelalak Melihat tumpukan uang Yang benar-benar nyata Berada di depanku Dan ingat Ayam cemani hitam itu Kamu simpan saja Kalau bisa Jangan sampai ada orang tahu Maaf Bu Maaf Bu Kemarin Anak laki saya Tahu ayam itu Dan ini juga salah saya Tidak terlalu berhati-hati Tidak apa-apa Lain kali Lebih berhati-hati lagi Dan ingat mbak Ada bonus lagi pastinya Setiap mbak Sania menumbalkan Dan mbak Sania juga Punya tanggungan Janin itu Itu berarti Harta mbak Sania Akan terus bertambah Mudah bukan Mbak Sania Tak perlu kerja Capek panas-panasan Aku hanya Mengangguk Tersenyum Tanpa merasakan Dosa Aku pikir Hidup hanya Satu kali Mungkin juga Aku akan Hidup sengsara Selama-lamanya Beruntung Aku masih memiliki Banyak anak Dan aku Termasuk wanita Yang subur Jikalau Anakku habis Aku bisa hamil lagi Dan memiliki Anak lagi Mbak Sania Tumbal tak seharusnya Dari anak-anak Dari orang Yang kita Tidak suka Pun bisa Tapi Berbeda hasilnya Kalau dari Anak-anak Atau saudara kita Kita akan Mendapatkan Lebih banyak Keuntungan Ucapnya Membuatku Sangat tergiur Dengan kata-kata Tawarannya Tak sabar Ingin menjadi Orang sangat Kaya Serta Disegani Banyak orang Jangan mau Hidup sengsara Mbak Sania Kita hidup Perlu foya-foya Iya kan Bisiknya Padaku Iya bu Bener Saya juga capek Sudah Makan pun Susah Maka Maka dari itu Saya berterima kasih Kepada Mbak Sania Mau Bekerja sama Dengan saya Ucapnya Saya lebih Berterima kasih Bu Karena tawaran Ibu itu Sekarang Saya menjadi Orang Kaya Dadakan Baby Nanti kita Main Masak-masak Ya Ucapku Ke boneka Beruang kecil Kesayanganku Karena Ibu pergi Aku lebih baik Bermain Di kamar Saja Raya Ayo Main Sama Kakak Tubuhku Merinding Siapa Yang Tengah Berbicara Denganku Padahal Aku Sendirian Disini Bang Adrian Abang udah pulang Aku Coba Bangki Dan Berjalan Menuju Ruangan Depan Untuk Memastikan Bahwa Itu Bang Adrian Namun Nihil Tak ada Seorang pun Disana Aku Kembali Berlari Dan Memutuskan Bermain Di dapur Saja Aku Membuka Lemari Yang Berisi Makanan Terlihat Disana Beberapa Lauk Serta Nasi Tersaji Aku Akan Mengambilnya Karena Perutku Sudah Mulai Lapar Ibu Baik Banget Tumben Masak Enak Tidak Seperti Hari Yang Lalu Aku Mulai Melapnya Tetapi Lemari Tadi Bergetar Aku Terperlanjat Terkejut Aku Mulai Mundur Menghindarinya Ibu Ibu Cepat Pulang Aku Berlari Masuk Ke Kamar Ibu Aku Mulai Duduk Di atas Kasur Dan Melihat Isi Kamarnya Tercium Bau Busuk Yang Lumayan Menyangat Di Hidungku Bau Apa Ini Aku Masih Mencari Bau Yang Aku Cium Kubuka Lemari Lemari Baju Baju Ibu Tetapi Tak Ada Apapun Yang Mencurigakan Disana Aku Menyinggap Selimut Tetapi Tak Ada Apa Apa Disini Bunyi Ponsel Milik Ibu Yang Bergeletak Di atas Nakas Membuatku Menoleh Aku Berburu-buru Mengangkat Ponsel Milik Ibu Melihat Dari Mana Kontaknya Aku Belum Bisa Terlalu Membaca Tapi Aku Yakin Ini Telepon Dari Bapak Sania Aku Sudah Bekerja Hari Ini Bagaimana Kabar Anak-anak Ucap Pria Ini Benar Sekali Dia Bapak Halo Pak Ini Raya Raya Ibumu Dimana Ibu Sudang Pergi Bapak Kenapa Tidak Pulang Bapak Kan Harus Bekerja Raya Nanti Bapak Akan Pulang Bagaimana Kabar Kakak Kamu Bapak Tidak Tau Kak Asih Sudah Mati Apa Maksud Kamu Meninggal Kenapa Ibu Tidak Memberitahu Bapak Kak Asih Itu Belum Selesai Aku Bicara Sambungan Telepon Dari Bapak Putus Aku Tak Tau Harus Berbuat Apalagi Beruntung Hari ini Aku pulang Lebih awal Gemamku Sembari Memuka Pintu Rumahku Raya Abang pulang Namun Tak ada Sautan Dari Raya Aku Takut Dia Pergi Raya Aku Segera Menuju Kamarku Tetapi Tak ada Raya Di Dalam Dia Dimana Atau Di Kamar Ibu Raya Kamu Di Kamar Ibu Pintu Kamar Terbuka Bang Udah Pulang Tanya Raya Dengan Polosnya Iya Abang Baru Pulang Kamu Ngapain Disini Tanya Aku Balik Tadi Bapak Telepon Bang Tapi HPnya Sudah Mati Aku Merebut Ponsel Milik Ibu Yang Berada Di Tangan Raya Aku Mulai Mentelepon Kembali Nomor Bapak Tapi Tak Tersambung Tidak Terhubung Gumamku Raya Main Di Teras Saja Jangan Di Kamar Ibu Nanti Ibu Bakal Marah Iya Bang Raya Berlari Meninggalkanku Duk Duk Suara Pintu Belakang Rumahku Siapa Yang Ingin Masuk Gumamku Perlahan Tapi Pasti Aku Mulai Mendekat Kepintu Ini Melihat Dari Celal Lumpang Kunci Tetapi Aku Tak Melihat Siapa Siapa Namun Ketika Hendak Pergi Suara Itu Terdengar Kembali Asih Gumamku Aku Aku Ingin Membuka Pintunya Tetapi Seperti Ibu Sengaja Mengunci Agar Aku Tak Bisa Masuk Ke Halaman Belakang Asih Kok Masih Hidup Hah Apa-apaan Aku Ini Asih Kan Sudah Tiada Namun Perasaanku Roh Asih Masih Berkeliaran Di Tidak Tenang Aku Akan Mencoba Membuka Pintu Ini Dan Membongkar Kuburan Asih Kembali Ah Susah Sekali Pintu Ini Aku Menghala Nafas Panjang Bang Bang Aku Mengalihkan Pandanganku Terlihat Adik Perempuanku Lari Terbirit-birit Seperti Sedang Dikejar Sesuatu Ada Apa Raya Mulku Erat Diriku Ada Bapak Bapak Tinggi Hitam Aku Takut Bang Ucapku Siapa Raya Ayo Kita Periksa Aku Menuntun Raya Untuk Meriksa Siapa Yang Ditakan Pria Yang Bertubu Tinggi Hitam Itu Sekarang Aku Berada Di Luar Teras Namun Tak Ada Siapa Siapa Disini Apa Mungkin Sekarang Sedang Marek Penculikan Anak Ah Tapi Disini Rawan Dengan Kejadian Itu Namun Aku Perlu Waspada Juga Beruntung Abang Sudah Pulang Kalau Belum Aku Takut Kalau Kamu Kenapa Napa Raya Ayo Main Di Kamar Saja Raya Masuk Di Dalam Sementara Aku Akan Menuju Dapur Untuk Makan Aku Hirokan Saja Masalah Pintu Belakang Itu Nanti Jika Ibu Pulang Aku Akan Meminta Kuncinya Lauk Tersedia Seperti Kemarin Raya Kamu Sudah Makan Teriaku Sembari Mengambil Nasi Serta Lauknya Sudah Bang Timpalnya Aku Mencium Lauknya Terlebih Dahulu Takut Basi Tetapi Tak ada Bau Basi Seperti Masi Dibisa Dimakan Karena Memang Sudah Lapar Aku Melapnya Dengan Cepat Tetapi Saat Makanan Sudah Berada Di Dalam Mulutku Rasanya Berubah Aku Menarik Kembali Makanan Itu Keluar Mataku Terbelalak Kukira Daging Ayam Biasa Namun Sekarang Lain Lagi Daging Ayam Tadi Berubah Menjadi Kehitaman Seperti Ayam Yang Kutemukan Kemarin Astaga Apa Ini Aku Memuntahkannya Dan Segera Mengambil Air Minum Duk 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 Aku Mengalihkan Pandanganku Dan Tertuju Pada Suara Pintu Belakang Tadi Tubuhku Seketika Merinding Walau Posisi Sekarang Masih Siang Hari Keringat Dingin Mulai Perjucuran Aku Takut Ada Orang Jahat Yang Sedang Mengintai Kami Berdua Suara Terus Terdengar Sangat Keras Ah Lepaskan Aku Raya Aku Berlari Memeriksa Raya Yang Sedang Berada Di Kamar Sendirian Sosok Bayangan Hitam Pergi Setelah Aku Membuka Pintu Ini Segera Kurai Raya Dan Memeluk Ada Apa Raya Senang Sekali Menipu Orang Yang Lemah Iman Seperti Sania Ini Batinku Enak Ya Bu Bisa Kayak Dadakan Seperti Ini Ucap Sania Ya Tentu Sania Kamu Tinggal Ikut Berintah Saya Aja Akan Aku Kabulkan Semua Permintaan Kamu Ucap Ku Meyakinkan Dirinya Baik Bu Kalau Begitu Saya Pulang Dulu Ya Mau Belanja Juga Lumayan Kan Ia Silahkan Kalau Bisa Belanja Di Tempat Yang Mewah Biar Orang Orang Pada Tahu Kalau Kamu Sekarang Menjadi Orang Kaya Timpalku Lalu Dia Pergi Bersama Anak Laki-lakinya Dan Masuk Kedalam Rumah Kerja Sambil Rebahan Tumbalnya Orang Lain Kalau Kayak Gini Kan Enak Hidupku Gumamku Bu Stop Menipu Orang Anak Lelakiku Datang Dia Memang Tak Suka Dengan Pekerjaanku Yang Seperti Ini Kenapa Amar Kok Galak Begitu Kan Ibu Baik Sama Kamu Sudah Berapa Kali Amar Bilang Kalau Pekerjaan Ini Harem Bu Bantahnya Sini Duduk Jangan Pikirkan Harem Atau Tidak Kamu Tinggal Sekolah Yang Rajin Aja Kan Ibu Yang Cari Uang Haram Ya Haram Jangan Mengalahkan Yang Haram Bu Dia Semakin Memantah Ucapanku Hei Amar Beruntung Kamu Tidak Ibu Tumbalkan Untuk Kekayaan Ibu Sekarang Beruntung Kamu Dulu Ikut Ibu Tidak Ikut Dengan Ayahmu Dan Ingat Ya Amar Ayahmu Dulu Selingkuh Dari Ibu Dia Membawa Semua Adik-Adikmu Dan Hanya Kamu Saja Yang Mau Ikut Dengan Ibu Karena Itu Ibu Tidak Mau Menumbalkan Kamu Juga Aku Pergi Meninggalkan Amar Sendirian Dengan Raut Wajah Yang Amat Masam Kalau Saja Aku Tidak Sayang Amar Mungkin Sudah Kutumbalkan Dari Dulu Tapi Sekarang Aku Tak Punya Siapa Siapa Kecuali Amar Gumamku Apa Sendiri Kamu Masih Punya Dirimu Puji Aku Mencoba Mencari Suara Itu Seperti Tak Asing Di Telingaku Tuan Sosok Tadi Jin Yang Memantuku Tetapi Dia Tak Ingin Menapakan Sosoknya Ia Ingat Selalu Diriku Puji Aku Yang Telah Memberimu Harta Padamu Jangan Lalei Padaku Baik Tuan Maafkan Aku Sebenarnya Ada Perasaan Takut Kepada Sosok Jin Ini Karena Sekarang Aku Seorang Janda Dan Aku Takut Sekali Distubui Olehnya Bagaimana Dengan Mangsamu Puji Apakah Dia Senang Dengan Pemberianku Tanya Sangat Senang Tuan Dia Juga Merelakan Janinnya Untuk Ditumbalkan Tapi Butuh Waktu Berapa Bulan Lagi Tuan Jawabku Ah Itu Sangat Lama Puji Aku Ingin Anak Kecil Perempuan Itu Ucapnya Aku Bingung Siapa Yang Jin Ini Maksud Siapa Tuan Aku Belum Mengerti Anak Perempuan Dari Korban Mungkin Anak Itu Masih Berusia 6 Tahun Ungkapnya Baiklah Aku Mengerti Tuan Besok Aku Tanyakan Pada Saninya Apakah Dia Bersedia Untuk Menumbalkan Anak Itu Timpalku Bagus Jangan 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 lupa Jangan lupa Nanti Malam Ritual Seperti Biasa Pemujaan Untukku Agar Hartamu Semakin Berlimpah Beruntung Jin Ini Selalu Mengingatkan Ritual Padaku Kalau Tidak Aku Bisa Lalai Baik Tuan Ibu Mau Ritual Tengah Malam Seperti Ini Aku Terkejut Melihat Amar Yang Tengah Berdiri Tepat Di Depan Ruang Ritualku Kenapa Amar Ini Sudah Menjadi Hal Yang Wajib Ibu Ucapku Kamu Jangan Ikut Campur Urusan Ibu Kamu Tinggal Enaknya Aja Jangan Banyak Komplain Imbuku Tak Berpikir Panjang Lalu Aku Segera Masuk Kedalam Ruangan Ritualku Dengan Membawa Beberapa Alat Untuk Pemujaan Dengan Berkomat Kamit Membaca Mantra Tiba-tiba Sosok Hitam Dengan Tubuh Tinggi Besar Dengan Bulu Yang Lebat Yang Tumbuh Tumbuh Datang Tepat Di Hadapanku Bagus Puji Aku Sangat Suka Suka Sama Kamu Menjalani Ritual Ini Aku Menelan Saliva Dengan Kasar Jantungku Berdeb Lebih Kencang Serta Bau Tubuhnya Sangat Amat Busuk Sehingga Mengganggu Pernapasanku Jangan Dekat Dekat Tuhan Kenapa Kamu merasa Jijik Padaku Bukan Begitu Tuhan Aku Tidak Fokus Jika Tuhan Mendekat Padaku Oke Baiklah Aku Mengelar Nafas Dengan Kasar Puji Aku Ingin Mengatakan Sesuatu Padamu Katakan Saja Tuhanku Aku Sudah Mendekati Anak Kecil Itu Tapi Susah Dia Seperti Mempunyai Tameng Saninya Punya Anak Lelaki Seumuran Anak Mubukan Tanyanya Padaku Punya Tuhan Itu Kendala Pada Diriku Iman Dia Kepada Tuhan Sangat Kuat Aku Sangat Sulit Untuk Mendekati Anak Itu Jadi Kemungkinan Besar Anak Lelaki Itu Sulit Untuk Ditumbalkan Tanyaku Dengan Penuh Penasaran Ia Benar Aku Tidak Bisa Mengendalikan Diriku Saat Dia Mulai Mendekati Adik Energiku Berkurang Dia Punya Pendirian Iman Yang Benar Benar Kuat Tidak Seperti Ibunya Yang Kutakutkan Dia Akan Menyelamatkan Adiknya Dan Ini Akan Menjadi Bemerang Bemerang Bagi Kita Puji Maksud Tuhan Apa Katakan Secara Rinci Tuhan Aku Belum Mengerti Dia Perlahan Bisa Memenusnahkan Kita Puji Kalau Bisa Beritahu Sania Jangan Sampai Anak Lelaki Tahu Tentang Kerja Ini Ucap Dia Diriku Semakin Ketar Ketir Saat Tuhan Jin Memberit Seperti Ini Bukan Hanya Memisanahkan Diriku Tapi Akan Memisanahkan Semua Hartamu Semakin Hari Kekuatan Iman Anak Lelaki Itu Semakin Tinggi Puji Sampaikan Kepada Sania Jangan Sesekali Anak Itu Dekat Dengan Orang Alim Atau Orang Yang Taat Kepada Tuhan Ini Akan Menyulitkan Diriku Baru Kali Ini Aku Mengamati Kendala Seperti Ini Bagaimana Bisa Boca Kecil Itu Akan Memusnahkan Semua Hartaku Ini Tidak Bisa Aku Biarkan Sudah Jangan Menangis Tadi Ada Apa Ayo Ceritakan Aku Mencoba Menangkap Raya Tak Mau Berhenti Menangis Tadi Bapak Itu Masuk Kedalam Bang Raya Takut Abang Disini Saja Jangan Tinggalin Raya Ucapnya Iya Abang Disini Aku Terus Memeluknya Bruk Raya Adrian Ayo Kita Pergi Suara Ibu Itu Tandanya Ibu Telah Pulang Kami Kami Kamar Bu Timpalku Ibu Membuka Kamar Dan Mulai Memarahiku Kalian Ngapain Disini Raya Kenapa Ini Pasti Kamu Nakal Ya Ke Adikmu Ucap Ibu Padaku Tidak Bu Ayo Raya Katakan Pada Ibu Bisiku Ia Hanya Menggeleng Mungkin Ia Masih Takut Dengan Kejadian Tadi Ibu Mau Bawa Kalian Belanja Kemal Kan Kalian Belum Pernah Kesana Ayo Cepat Ganti Baju Sekarang Ibu Tunggu Di Luar Ya Aneh Bagaimana Ibu Bisa Membawa Kami Belanja Kemal Sedangkan Kebutuhan Sehari Kami Masih Sangat Kurang Untuk Makan Saja Kami Sangat Kesulitan Raya Ayo Bangun Ganti Baju Dulu Ia Mengangguk Lalu Ia Bangun Dan Mengganti Pakaiannya Aku Masih Bingung Dengan Sikap Ibu Yang Tiba-tiba Punya Uang Banyak Dari Mana Ia Mendapatkan Uang Itu Ataukah Ada Sumbangan Dari Warga Karena Asih Baru Meninggal Abang Tidak Ganti Baju Raya Membiarkan Lamunanku Aku Langsung Terperlanjat Dan Berdiri Ia Ini Mau Ganti Kamu Kedepan Dulu Nanti Abang Menyusul Raya Mengangguk Ia Berlari Meninggalkanku Tak Menunggu Waktu Lama Aku Segera Mengganti Pakaian Ku Hawa Tiba-tiba Berubah Menjadi Dingin Di Saat Aku Sendirian Di Dalam Kamar Hawa Merinding Menyelimutiku Saat Ini Kok Dingin Ya Gumam Namun Aku Tetap Tak Menghiraukan Mungkin Cuaca Saat Ini Sedang Dingin Walaupun Di Siang Hari Bang Tungguin Aku Kenapa Raya Kan Kamu Sudah Di Depan Harusnya Kamu Yang Nungguin Abang Ucapnya Sembari Membenarkan Kancing Bajuku Namun Aneh Tak Ada Sautan Dari Raya Lagi Raya Kamu Ada Di Depan Kamar Kan Teriak Hening Raya Kamu Ngapain Disitu Tanyaku Sembar Muka Pintu Kamar Ini Tetapi Tak Ada Siapapun Adrian Cepat Ayo Kok Lama Banget Teriak Ibu Yang Berada Di Depan Teras Sebentar Ibu Sedang Pesan Taksi Online Jadi Kita Hari Ini Naik Mobil Deh Ye Asik Teriak Raya Ibu Dapat Uang Dari Mana Tatapanku Tajam Mengarah Wajah Ibu Kerja Jawabku Singkat Kerja Apa Bu Jangan Bilang Kalau Ibu Itu Kerja Jadi Belum Aku Menyelesaikan Ucapanku Ibu Sudah Memotong Eh Adrian Kamu Ini Masih Kecil Udah Mikir Gitu Emang Kamu Tahu Apa Tentang Kerjaan Itu Hah Pergaulanmu Kamu Sekarang Bebas Ya Oke Sekarang Kamu Nggak Boleh Keluar Nanti Biarin Ibu Sewa Guru Privat Buat Ngajar Kamu Di Rumah Ucap 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 Keras Tapi Bu Kenapa Kamu Berapa Hari Ini Tidak Sopan Terus Sama Ibu Ingat Adrian Ini Ibu Kamu Dan Kamu Taksi Adrian Kamu Di Depan Sama Pak Sopir Aja Ucap Ibu Iya Bu Ini Benar Ya Bu Mau Kemal Tanya Pak Sopir Sembari Mengendarai Mobilnya Iya Pak Benar Bu Tadi Bapak Telepon Ibu Nggak Lihat Di HP Celetuk Raya Oh Iya Sebentar Ibu Periksa Dulu Aku Hanya Menengok Ke Belakang Untuk Memastikan Ibu Dia Sedang Men-scroll Ponselnya Kamu Telepon Balik Raya Tanya Ibu Bukan Raya Tapi Abang Sakut Raya Udah Nggak Papa Nanti Ibu Tanya Abang Kalau Sudah Pulang Dari Belanja Pak Agak Cepetan Dikit Ya Baik Bu Raya Tolong Pegangin Zaki Perut Ibu Sakit Aku Segera Menoleh Ke Ibu Terlihat Ibu Merintih Kesakitan Kenapa Bu Tanyaku Perut Ibu Sakit Ucapnya Pelan Kita Ke Klinik Dulu Bu Yaudah Iya Pak Tolong Berhenti Di Klinik Terdekat Ya Perintah Ibu Ke Pak Sopir Baik Bu Aku Sopir Aku Hanya Menganggup Sembari terus menahan rasa sakitku Sudah sampai Ucap Pak Sopir Ayo Bu Sini aku bantu Anak lelakiku dengan sikap turun Dan membantuku keluar Beruntung Raya dan Saki tidak rewel Tidak merepotkanku Tolong Pak Tunggu sebentar sampai kami keluar Memerkesa Ibu Ucap Andrian Aku dituntun oleh Andrian Hingga masuk klinik Kemudian aku masuk ke dalam ruangan Dan diperiksa oleh salah satu dokter Di sini Sedangkan anak-anakku menunggu Di ruang tunggu Ibu sedang hamil Tanya dokter ini Iya Bu dokter Jawabku singkat Ibu dokter hanya menggeleng-gelengkan Kepalanya Aku takut terjadi sesuatu Pada janinku Tapi kan aku tidak menginginkan janin ini Untuk apa aku mengkhawatirkannya Ibu bisa duduk Aku mulai bangkit dan duduk Di sebuah kursi tepat Di depan Ibu dokter ini Kandungan Ibu sangat muda sekali Masih berusia dua bulan Lebih baik Ibu jangan stres Dan terlalu lelah Ucap dokter Itulah sahabat cerita dari Tumbal pesugihan Ibu Ditunggu Part selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya